Bayi laki-laki dari pasangan Siti Maulia dan M.T.A. berani tertukar di rumah sakit Sentosa, kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terungkap pada Juni 2023 atau setahun kemudian, seusai warga Kabupaten Bogor itu melakukan tes DNA. Kejadian ini bermula, usai Siti melahirkan secara sesar di rumah sakit Sentosa pada 18 Juli 2022. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan tersebut merupakan anak keempat Siti dan Tabrani. Siti sempat menggendong bayinya sebelum pada selasa malam dibawa oleh suster keruangan perawatan bayi. Kemudian pada rabu pagi, Siti kembali menggendong dan menyusui bayinya. Namun dia merasakan kejanggalan dengan bayi tersebut. Saat ditemui di rumahnya, Jumat 11 Agustus kemarin, Siti mengaku bahwa saat itu, bayi yang digendongnya terasa berbeda dari bayi sebelumnya. Misalkan bajunya yang sudah berganti warna, fisik, muka, rambut, dan kulitnya pun berbeda. Namun saat itu, Siti tidak menanyakannya ke perawat meskipun ada kegelisahan di hatinya. Setelah tiga hari dirawat, Siti membawa bayinya pulang. Namun sesampainya Siti di rumah, nama gelang yang ada di kaki bayi itu berbeda alias nama ibu dari pasien lain. Hal ini membuat Siti semakin gelisah dan curiga bahwa bayi tersebut bukan anak kandungnya. Siti mencoba mengonfirmasi hal itu ke rumah sakit. Seorang perawat kemudian menjawab yang tertukar hanya gelang saja dan bukan bayinya. Selama setahun, Siti dan suaminya terus bertanya-tanya. Empat bulan kemudian atau November 2022, Siti meminta alamat pasien B yang diduga ibu dari bayi yang tertukar. Saat ditemui Siti, pasien B membantah anaknya tertukar dengan anak Siti. Untuk meyakinkan bahwa bayi yang kini dirawatnya bukan anak kandungnya, Siti kemudian melakukan tes DNA. Hasilnya negatif, Siti ternyata bukan ibu biologis bayi tersebut. Siti kemudian menemui pasien B dan meminta agar pasien itu melakukan tes DNA. Namun pasien tersebut menolak, hingga akhirnya Siti melaporkan rumah sakit yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian itu ke polisi. Selama setahun, Siti tetap merawat bayi tersebut meski mengetahui bahwa bayi itu bukan anak kandungnya. Jurubicara Rumah Sakit Sentosa, Greg Joko mengatakan, manajemen rumah sakit baru mengetahui peristiwa bayi tertukar itu setelah 11 bulan kejadian. Pihak rumah sakit baru mengetahuinya setelah Siti datang sampai bertemu manajemen. Greg menduga ada kelalaian mengenai gelang atau label nama yang tertempel di bayi tersebut. Setelah mengetahui kejadian itu, pihak rumah sakit kemudian memeriksa perawat, bidan, dan dokter yang saat itu berdinas yang jumlahnya 12 orang. Manajemen rumah sakit juga menemui Siti untuk mendengarkan informasi atau fakta yang sebenarnya. Rumah sakit kemudian mencocokkan data administrasi dengan bayi pasangan suami istri lainnya atau yang diduga bayinya tertukar dengan pasien B. Selanjutnya, rumah sakit memeriksa sejumlah dokumen. Setelah itu, pihak rumah sakit melakukan tes DNA terhadap Siti dan bayinya. Hasil DNA Siti dan bayinya tidak identik atau negatif. Rumah sakit kemudian menghubungi pasien B, namun pasien itu menolak untuk melakukan tes DNA. Rumah sakit juga sudah dua kali menyurati pasien B, tapi kedua surat itu tidak dijawab. Kini, rumah sakit sedang berupaya mencari titik terang penyebab bayi itu tertukar dan tertukarnya dengan siapa. Manajemen rumah sakit juga akan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika memang ditemukan kesengajaan melukar bayi tersebut. Sementara, Kasatres Krim Polres Bogor AKP Yohannes Redoi Sigiro mengatakan pihaknya akan memanggil manajemen rumah sakit dan pasien B. Adapun polisi sudah mendapat keterangan dari Siti, Yohannes berjanji akan menangani kasus ini dan perkembangannya akan disampaikan. Terima kasih telah menonton!